Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, melantik Penjabat Bupati Luwu dan Penjabat Bupati Wajo di Barugatudang, Sipulung pada Rabu 21 Februari 2024. Kedua penjabat tersebut yakni Muhammad Saleh, yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan, dilantik menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Luwu. Sementara Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Andi Batara Lipo, sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Wajo. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan SK, pengambilan sumpah jabatan, penanda tanganan berita acara integritas, pemasangan tanda pangkat jabatan, dan penyerahan SK Mendagri. PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, menyerahkan penghargaan kepada para pemimpin daerah sebelumnya, yaitu Basmin Matayang dan Almarhum Syukur Bijak, mantan bupati dan wakil bupati lubu, serta Amran Mahmud dan Amran, mantan bupati dan wakil bupati Kabupaten Wajo. Bahtiar menekankan pentingnya pemimpin yang turun ke lapangan dan dekat dengan rakyat. Ia mengingatkan kedua tugas utama PJ Bupati, yaitu menangani inflasi dan meningkatkan ekonomi daerah, sehingga target pertumbuhan 7% dapat dicapai untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Hari ini telah dilantik penjabat Bupati Wajo, Samandu, terhitung hari ini beliau menjabat sampai dilantiknya penjabat yang baru, setahun sih kalau inginnya sama juga yang lain. Saya kira yang kedua, saya sebagai penjabat gunur sekali lagi, mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat selatan tanpa terkecuali, termasuk teman-teman PS juga, dan tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan budaya, dan seluruh penyelenggaran negara. Pada kesempatan ini, PJ Ketua TPPKK dilantik dan Ketua Dekra Nasda dikukuhkan. PJ Ketua TPPKK diharapkan fokus pada penanggulangan stunting dan ketahanan pangan, sedangkan Dekra Nasda diharapkan meningkatkan produksi usaha masyarakat dan hilirisasi produk sulsyal. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan.